Rupanya satu lagi Ballon d'Or telah didapatkan untuk mempertaruhkan klaimnya sebagai greatest of all time Tentunya di depan Cristiano Ronaldo Bahkan, dia sudah mendapatkan lebih banyak trofi tersebut daripada siapapun di sepak bola Sejatinya, kemenangan Messi sudah diprediksi sejak tahun lalu ketika ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986 Sudah lebih dari satu dekade lamanya sejak Messi memenangkan trofi Ballon d'Or pertamanya di tahun 2009 Lantas, bagaimanakah La Pulga bisa memenangkan semuanya? Inilah kisahnya Jadi saat itu tahun 2009 ketika Messi mendapatkan Ballon d'Or pertamanya tepat satu tahun setelah Cristiano Ronaldo memenangkannya Pemen Argentina itu tampil sensasional sepanjang tahun Membantu Barcelona memenangkan treble La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada musim 2008-2009 Selain itu, dia juga memainkan peran penting dalam gelar Supercopa de Espana Piala Super, dan Mahkota Piala Dunia Antar Klub untuk melengkapi Ryan Sixth Apple Klub dalam satu musim kompetisi Messi sendiri mencetak 38 gol di semua kompetisi Sebelum kemudian mencetak 47 gol pada musim berikutnya Di tahun itu, Messi mengumpulkan 473 poin untuk mengungguli Ronaldo yang meninggalkan Manchester United di awal tahun Dengan selisih 240 poin Selain karena memiliki tekad yang kuat Kesuksesan Messi di tahun 2009 juga berkat peran dari sang pelatih, Josep Guardiola Guardiola telah merevolusi gaya permainan Barca dengan menggunakan Messi sebagai false name yang mampu menjalankannya dengan sempurna Bisa dikatakan, dia adalah otak permainan Barca saat itu Dia juga menciptakan gol kemenangan yang sangat fantastis di final Liga Champion saat menghadapi Manchester United di akhir musim Peran Messi yang begitu dominan membuatnya sangat layak menjadi pemain terbaik dunia di tahun 2009 Perolehan Ballon d'Or ketua Messi di tahun 2010 sempat menimbulkan pro dan kontra Sebab, kedua rekannya di Barca saat itu, Xavi dan Iniesta dirasa lebih pandas karena telah sukses memenangkan gelar piala dunia bersama timnas Spanyol Terlepas dari itu, Messi dan Barca telah menunjukkan performa yang luar biasa di La Liga Dia menghabiskan 12 bulan terakhir dengan mencetak paling tidak 1 gol dalam 1 pertandingan Total 47 gol dan 12 asis telah ia ciptakan di sepanjang musim itu Jika berbicara tentang piala dunia, memang betul jika Argentina tersingkir di perempat final oleh Jerman Dan itu sebenarnya juga bisa menghambat peluang Messi karena biasanya di tahun-tahun piala dunia Seringkali pemain dari tim pemenanglah yang memenangkan Ballon d'Or Akan tetapi perlu diketahui jika saat itu penampilan Xavi di piala dunia tidak menunjukkan performa individu yang menonjol Dimana dari 7 pertandingan tidak ada gol atau asis yang ia cetak Sedangkan Iniesta, penampilannya yang menonjol di ajang piala dunia berbanding terbalik dengan performa di Liga Dimana sang pemain hanya mampu membuat 1 gol bersama Barcelona di sepanjang musim Jika kita bandingkan dengan Messi yang menciptakan 47 gol jelas baik Xavi maupun Iniesta akan kalah secara individu Sehingga sah Ballon d'Or menjadi milik Messi di tahun 2010 Dia kemudian meraih Ballon d'Or ketiganya pada tahun 2011 sekaligus membuatnya mencetak hat-trick untuk meraih bola emas selama 3 tahun berturut-turut Messi yang saat itu berusia 24 tahun berhasil menyamai rekor Platini, Johan Cruyff, dan Marco van Basten sebagai pemenang 3 Ballon d'Or Finish di depan rival abadi Cristiano Ronaldo dan rekan setimnya di Barca Xavi Hernandez Di tahun ini tidak ada perdebatan sama sekali mengingat kontribusinya yang telah membawa Barca meraih kelar juara Liga Liga Champions, Piala Super Eropa, serta Piala Dunia Under Club FIFA Secara individu, dirinya menciptakan 53 gol dan 27 asis termasuk 1 gol krusialnya ke gawang Manchester United di final Liga Champions Pemain Argentina itu merebut gelar Ballon d'Or ketiganya dengan 47,88 persen suara Ronaldo berada di urutan kedua dengan 21,6 persen Dan Xavi yang berada di posisi ketiga dengan perolehan 9,23 persen Performa dominan yang ditunjukkan Messi membuatnya secara mengejutkan memenangkan Ballon d'Or keempat kalinya berturut-turut pada tahun 2012 Dia sukses melangkai Cristiano Ronaldo dan Iniesta sehingga membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang meraih Ballon d'Or 4 kali berturut-turut Meskipun di musim ini sebenarnya Messi gagal membantu Barcelona meraih kelar Liga Dan Barca juga tersingkir di semifinal Liga Champions Namun penampilan luar biasanya telah membawanya meraih kesuksesan individu Di musim ini Messi mampu memecahkan dua rekor sekaligus yaitu melewati rekor Cesar Rodrigo dengan 190 gol di Liga Dan juga memecahkan rekor 85 gol yang dicetak oleh Kurt Müller Sebuah rekor yang sempat bertahan selama 40 tahun Messi telah mencetak 91 gol yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua kompetisi untuk Barcelona dan Argentina Sehingga untuk sebuah penghargaan individu seperti Ballon d'Or jelas sudah sepantasnya dia miliki di tahun 2012 Kemudian setelah kalah dari Ronaldo dalam perobotan Ballon d'Or pada tahun 2013 dan 2014 Messi meraih penghargaan FIFA Ballon d'Or kelimanya di tahun 2015 setelah melalui persaingan yang kertat Kemenangan Messi itu terjadi setelah dirinya sukses mengalahkan pesaingnya Cristiano Ronaldo dan rekan setimnya di Barcelona, Neymar Messi memperoleh suara terbanyak dengan 41,33 persen Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang sukses mencetak 54 gol dan 17 asis dari 52 penampilan bersama Real Madrid Berada di posisi kedua dengan 27,76 persen suara Dan Neymar menempati urutan ketiga dengan 7,86 persen Sepanjang 2015, Kapten Timnas Argentina itu mampu membawa Barcelona meraih 5 gelar juara Mulai dari Trophy La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub FIFA Selain itu, Messi juga berhasil mengantarkan Argentina lolos hingga ke final Copa America 2015 Meskipun kemudian Argentina gagal juara karena kalah dari Chile dalam drama atau penalti Dengan catatan 52 gol dan 26 asis dalam 61 penampilan di sepanjang tahun Jelas Messi layang pantas untuk memiliki Ballon d'Or di tahun itu Kemudian berlanjut ke perolehan kelar Ballon d'Or ke-6-nya di tahun 2019 Selain sukses mengalahkan Vandic dan Ronaldo yang berada di peringkat kedua dan ketiga Kelar tersebut juga membuatnya unggul dari Ronaldo setelah sebelumnya sama-sama mengoleksi 5 gelar Ballon d'Or Meski gagal memenangkan Trophy La Liga Champions setelah dikalahkan oleh Liverpool di babak semifinal Lagi-lagi berkat penampilan individu yang menonjol membuatnya memperoleh suara terbanyak dari para jurnalis olahraga di seluruh penjuru dunia Termasuk Indonesia Messi yang saat itu berusia 32 tahun mencetak 36 gol dalam 34 pertandingan La Liga saat membantu Barcelona mempertahankan gelar mereka Sementara di ajang Liga Champions, La Pulga sukses mencetak 12 gol hanya dalam 10 penampilan Sehingga total dia menciptakan 51 gol dan 22 asis hanya dalam 50 laga di tahun itu Catatan tersebutlah yang membuatnya mengalahkan Virgil Vandic yang sukses memenangkan gelar Liga Champions bersama Liverpool Dan juga Ronaldo yang sukses memenangkan gelar seri A di tahun debutnya bersama Juventus Tahun 2021 adalah tahun di mana Messi memenangkan Ballon d'Or ketujuhnya Setelah mengalahkan penyerang Bayern München Robert Lewandowski yang berada di posisi kedua Lalu peraih medali juara Euro 2020 dan Liga Champions Jorginho Yang menempat di posisi ketiga Penobatan Messi sebagai pemenang saat itu menimbulkan perdebatan Sebab Messi tidak meraih banyak prestasi membanggakan dalam satu musim terakhir Kecuali gelar Copa del Rey untuk Barca dan Copa Amerika yang didapatkan bersama tim Nas Argentina Memang tidak kata keraguan bahwa seharusnya Robert Lewandowski Pantas memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2020 Tetapi sayangnya saat itu dipatalkan secara kontroversial karena situasi pandemi Messi sendiri sukses memenangkan gelar ketujuhnya setelah di sepanjang tahun Seperti berjuang sendiri untuk membawa Barcelona tetap konsisten di kompetisi domestik Selain itu, Messi juga menjadi pemain terbaik serta pemilik sepatu umas di Copa Amerika Kali ini total 41 gol dan 17 asis berhasil Messi ciptakan Mungkin masih dibawa Lewandowski Namun para pemilih Ballon d'Or yang merupakan jurnalis olahraga jelas lebih faham mana yang lebih baik Arus perdebatan mengiringi penghargaan Ballon d'Or ke-8 milik Lionel Messi Beberapa orang menyebut jika penghargaan tersebut adalah settingan Para jurnalis Spanyol bahkan mengatakan bahwa kemenangan Messi sudah ditentukan sejak awal Hal ini membuat beberapa orang mulai membanding-bandingkan dan mengatakan Jika Erling Haaland lebih pandas karena tampil lebih baik sepanjang musim lalu Lagi-lagi jika yang dijadikan patokan adalah soal raihan trofi Memang Haaland panas banget dengan treble winner yang diraihnya bersama Manchester City Namun jangan salah Lionel Messi juga meraih banyak trofi di rentang waktu penilaian Ballon d'Or Ia tercatat meraih empat gelar bergensi yang mana salah satunya adalah trofi piala dunia 2022 Yang diraihnya bersama tim Nas Argentina Jelas itu adalah trofi paling epik yang tentunya memiliki nilai lebih di mata penilai Ballon d'Or Sebagai catatan Tiga trofi lain yang dimiliki Messi adalah gelar Liga dan piala Francis bersama PSG Dan piala Liga bersama Inter Miami Dan selain mengantarkan Argentina menjuari piala dunia pada tahun 2022 Messi juga meraih penghargaan golden ball dalam ajang tersebut Dan beberapa kali terpilih menjadi player of the match Penilaian Ballon d'Or memang mempertimbangkan segala aspek baik di klub maupun tim nasional Dan Haaland Meskipun telah sukses bersama Manchester City Dia belum bisa berbuat banyak untuk negaranya Selain itu peran pemain di klub maupun tim nasional juga menjadi salah satu kriteria dalam penilaian Ballon d'Or Messi sering bermain lebih ke tengah dan mengambil peran sebagai otak serangan Peran tersebut jelasnya lebih vital jika dibandingkan dengan Haaland yang hanya berperan sebagai target man Berkat posisinya Messi juga lebih sering berinteraksi dengan bola Mengkreasikan serangan Dan menampilkan skill-skill yang menawan Sudah sepantasnya jika Ballon d'Or kali ini jatuh ke tangannya Mungkin itu saja cerita kali ini Oh iya Kami juga pernah membahas cerita tentang Lionel Messi yang terbagi dalam beberapa video Kalian bisa menontonnya di beranda channel kami atau di layar akhir video ini Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Terima kasih